So guys, balik lagi bareng gue waktu di game Guild of Guardians Jadi ini game baru banget, rilis tanggal 15 Mei Dimana gue ketegihan banget main game ini udah lebih dari seminggu guys Jadi yang belum tau, Guild of Guardians adalah game mobile RPG online Yang bisa lo mainin sendiri dan juga bareng temen-temen lo tentunya Jadi buat kalian yang mau mainin game-nya langsung aja cek link di deskripsi Download sekarang juga Kasar buat gue Oke, buat lebih jelasnya gue bakal langsung masuk ke game-nya aja guys Jadi emang lebih jelas itu kalo kita sambil mainin, sambil jelasin Biar gue sambil main juga Untuk yang awal banget kalian bakal disuguin dengan daily-daily reward ya Ini sebenernya udah sengaja banget gue hold buat nge-claim Biar kalian tau bentukannya gimana Ini lumayan banget buat perkembangan kalian guys Nah, bisa kalian liat gue udah 12 hari nih 12 hari ini main game ini Sebenernya lebih sih, cuman kemarin-kemarin kadang gue lupa cek ini aja gitu Oke, kalo kalian ketinggalan, aduh ketutup bang Ini ada di pojoknya ya Ada pojok kanan Sampingnya tas gini ya Announcement maksudnya Di bawahnya gold tuh, kalian bisa cek kalo cek ini kelewat Oke, yang pertama gue bakalan menjelaskan tentang Guardian ya Karena ini gold of Guardian Jadi gue menjelaskan tentang Guardian itu apa sih Jadi Guardian adalah karakter yang bisa kita mainkan dengan berbagai role Dengan berbagai elemen Dan ini banyak banget ya Ini contohnya nih Aswin ini Dia legendary guys ya Ini dia dari celinder Dan dia tipenya agility Ini kayaknya rush deh Redeemer sih nih Dan dia tipikalnya assassin Begitu Dan ini banyak tuh Ada Solas Ada siapa lagi nih Ada Hedris Terus yang hijau apa namanya Terra Ya kan Jadi banyak banget disini ya Untuk Guardiannya Kalo gue jujur pakenya yang tank ya Jenisnya tank 2 Jadi dia tipikalnya tuh 2 depan 3 belakang Gue pake 2 tanker disini Walaupun berbeda ininya Cuman gue pake kombonya Cinder 3 biji Sisanya Solas Sisanya apa aja lah Yang penting tanker gitu Sebenernya ini buat kombo sinkronisasi sih guys Jadi semakin Misalkan Yang cindernya ini bisa 5 gitu ya Itu dia nanti bonus XP nya bakal keliatan Nanti gue jelasinnya di dalam aja kali ya Disini gue lupa pencet yang mana ya Pencet gak bisa Oh ini bisa deh Ah Ini masalah elemennya tadi guys Jadi kekuatannya itu A Lebih kuat dari B Lebih kuat dari C Kayak gitu ya Jadi si Hedris ini lebih kuat dari Cinder Cinder lebih kuat dari Tera Tera lebih kuat dari Hedris gitu intinya Kalo yang Solas sama satu lagi nih Apa namanya Ya itulah ya Itu Umbrus kalo gak salah Itu dia sama-sama kuat Ibaratnya mah kayak elemen cahaya sama kegelapan gitu lah Nah Untuk kalian yang baru main Jangan khawatir Untuk F2P ini sangat amat friendly Di awal-awal kalian tinggal ikutin aja Tutor-tutornya Ikutin yang bisa dimainin Nanti kalian bakal dapetin Summon gratis Jadi untuk Summoning ini Kita bisa dapetin gratis Atau kalian bisa beli nanti Pake diamond kalian Dari misi-misi itu lumayan banyak ya sumpah Ini juga gue dari misi-misi ya Walaupun kemarin Sempet top up sekali Top up yang kecil-kecil aja Nanti gue juga bakal contohin shopnya Oke Ini aku contohkan gacha sedikit ya Aku masih punya 11 ini Tentu dari gratisan ya Gue paling suka ini yang Kedua ya Karena Dia Kesempatannya dapet 4 legendary Sedangkan kalo yang atas ini Kayaknya buat fokus Ngambil 2 legendary di atas ini Mungkin buat upgrade kayak gitu ya Kalo si Torit ini gue udah punya by the way Yang mungkin Miss tadi ya Gue tuh punya Aswin Punya Grisel Sama punya Torit Buat yang legendary-nya Perkara gue dapet 2 Sekarang dapet lagi 1 Lumayan banget Oke semoga ini dapet legend lagi guys Let's go Mari kita summon 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 Ini dia Apakah wangi atau tidak Ini satu-satu 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 Oke masih bau Satu-satu Aja Kayaknya Satu-satu agak bau ya Gue liat-liat nih Epic pun gak dapet Halo Epic Oh tadi Yang Epicnya 1 Oh baru nih Mantesan Apa dia tipenya Mari kita lihat Tadi dapet Oh ini Oh ini umbrus guys Maksudnya umbrus nih Yang satu lagi tadi Oh ini tipe Assassin Wow Terus yang selanjutnya nih ya Karena ini Guld of Guardian Guardiannya udah Kita ngomong Guldnya Untuk Guldnya tuh Kalian harus punya Token Guld guys Jadi token Guld ini Bisa kalian dapetin Di marketplace nya Si Guld of Guardian ini Jadi dia bakal nyambung Kan ini Semuanya NFT ya Mungkin Gue lupa nyampein Jadi game GOG ini Dia Nyambung ke NFT Entah itu barangnya Hero nya Apa Guardian nya Atau item-item lainnya Termasuk Si item Guld token ini Jadi kalian bisa beli Disana Jadi untuk Guldnya Sementara sih Gue kayaknya belum bisa bikin Kecuali kalian Bang Join Guld aku bang Kayaknya gue join ya Nanti komentar aja di Bawah oke Jadi untuk kalian yang main Pastikan kalian Rajin ke mode adventure ini Karena ini story mode nya Lumayan membantu Perkembangan kita ya Ini kebetulan Nama word nya Ini kan L.D. Rim nih Saya baru kebuka 2 Mari kita coba Untuk meneruskan Perjalanan saya Semoga kuat ini Gue rata-rata Punya Guardian itu level 60an Ini rekomendasinya 64 Jadi Agak tipis-tipis Tapi semoga kuat ya Yang susah tuh sebenernya mode challenge nya Nanti gue bakal tunjukin mode challenge setelah ini Oke let's go Mari kita Mainkan Enaknya disini bisa Otomatis guys Nah yang gue bilang tadi ya Tuan-kawan Disini tuh Kita bisa ganti-ganti Dan disini bisa kita lihat Sinkronisasi dari gue nih Sinerginya ya Domain sinergi dari gue tuh Gue cuman pake 1 sholas Sama 3 cinder Jadi intinya gue dapet 5% Attack dan HP Dan 10% attack dan HP Kayak gitu Kalo di fullin bisa 25 bro Mari kita gas dulu aja ya Ini gue 2 kali lipatin ya guys ya Biar agak sedikit Cepat gitu Gak lambat-lambat banget Guardian ku sih Kayak kuat ini guys ya Lumayan ini lumayan kuat ini ya Semoga sampe boss aman nih guys Nah kita pilih rune dulu guys Kira-kira yang menguntungkan kita Aduh gak ada yang menguntungkan kecuali yang tengah guys Kenapa bisa dibilang kayak gitu Karena Keliatan kan status yang diatas itu Kita punya berapa orang gitu Punya berapa guardian Untuk yang cocok dengan runenya Karena ini semua tentang kecocokan kawan-kawan Sakit banget ulti si Aswin ini guys Langsung rata tadi Pak-pak-pak Beres bro Jadi setiap story mode itu Dia ada checkpoint-checkpointnya gitu Ada yang kem Ada yang gimana gitu Ini tuh biasanya buat ngambil buff guys Ini dia Gue biasanya ngambil buff aja sih Sebenernya bisa ngambil random rune Dan kalo kepepet bisa ngeheal sebenernya Cuman buat apa ya ngeheal ya Gas aja dulu Sebenernya gue belum masukin healer gue sih Pure healer ya Cuman powernya rada kureng gitu Dibanding yang lain ini Powernya udah 100 ribu lebih guys Healer gue kayaknya 90 ribu Apa 80 ribu gitu Bentar Kayaknya kita butuh healer guys Wih Udah mulai keras Udah mulai berasa nih guys Wiset-wiset berasa guys Darah Kawan kita setan Oke 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 Nanti kalo ada kem lagi Kayaknya gue heal dah Ya sembari kita main ya Untuk gameplay ini sih Menurut gue simple Enak Dan padat ya guys ya Nggak bertele-tele gitu Bahkan untuk ultinya ini Kita bisa setting Biar nggak muncul guys Biar yang ulti ya udah ulti gitu Nggak ada jeda-jeda dulu Bisa Bisa disetting Semua tergantung kita Kalo gue kan pengen ngeliatin Kalo ulti tuh gimana gitu kan Ada Cenggring-cenggring Ngomong-ngomong game ini tuh udah Kemarin pre-regisnya Sampai lebih dari sejuta Yang udah pre-regis guys Gila banget dah Jadi untuk kalian nih Yang mau main ya Buruan dah Karena Nanti takutnya ketinggalan gitu Sama yang lainnya Jadi buat kalian nih ya Yang main Pastikan kalian rajin login tiap hari Karena Nanti gue ada Tipsnya ya Sekaligus tutorial mungkin ya Buat kalian-kalian Yang Baru pada main Karena Kalo gak rajin Apalah yang bisa kita andalkan gitu Selain uang Kita Kita keluarin magi kita kali ya Ganti healer dulu kali ya guys ya Oke Kita ganti ini Yang mana nih Oke ini Kita ganti healer dulu guys ya Soalnya ada 2 temen kita yang Sedang Sedang kesusahan ini guys Let's go healer Saatnya bekerja gak sih Aduh Oh sakit Oh tidak Wih Wih Belum kuat guys Aduh Kesalahan guys Tidak Tidak Belum kuat guys Memang rekomendasinya itu Level 65 ya kawan-kawan ya Sebenernya ini bisa continue guys ya Dengan memaksakan Yang ada gitu Sebenernya Sementara itu Maksudnya pake 3 Karakter kita Oh tidak bisa guys Ini sangat Sangat kuat Oh Jrok Oh tidak Sakit Ya tipsnya yang pertama guys Untuk kalian yang mau main Pastikan rekomendasinya sesuai dengan levelnya Jangan kayak saya gitu Belum rata ini So-soan pengen main ya Yang kedua Pastikan daily quest kalian Terjalani dengan baik dan rapi Dan gak tertinggal Yang ketiga Ini crafting-craftingan ini Pastikan kalian pake gitu ya Sayang soalnya Kalau misalkan udah mentok Energinya pake Udah mentok pake guys Terus pastikan ya Kalian kalau udah nyelesaikan Challenge-challenge nya Contoh yang pertama yang gampang banget nih guys Jadi ini ada Challenge 1, 2, sampai 3 Untuk yang worth it itu Challenge ketiga dan dua guys Untuk di Ulang-ulang Jadi kalian bisa ngeklaim Hadiahnya tanpa Harus battle Contohnya nih Di sweep namanya nih ya Troc Tuh kalian Udah cukup langsung Sweep aja Nanti kalian dapet Award yang lumayan banget disini Nah kalau kalian mau start Gue contohin aja ya Nah ini deh guys Debuff yang gue bilang guys ya Tuh Enemis Reflect 50% Beb-b-b-b-b Gue biasanya Suka ngasih Shield aja ke musuhnya Jadi biarin lah Dia ada shield Karena nanti Debuffnya itu Untuk buff kita Ada yang Bikin 100% Attack ke Yang pake shield guys Ini keliatan mudah Karena gue levelnya udah tinggi guys ya Udah pada level 65 nih rata-rata Nah yang gue bilang nih Normal attack deal and additional damage 100% Nah Two shield Ini dia guys Yang gue ambil Jadi gue untuk ngeoptimalin dapetin lootnya Jadi dengan cara Tiap hari gue rajin nge-sweep-sweep yang udah pernah gue challenge gitu guys Udah ketemu boss aja nih Nah kalo challenge itu enaknya dia singkat Cuman susah guys Kalo yang story tadi kan panjang tuh Kitanya harus bener-bener siap Kalo kayak gue tuh yang gak begitu siap Jrok kayak tadi ya When guardian takes critical Oh bentar kita ambil yang sebelah kiri aja Let's go Cepet banget guys Mungkin karena levelnya udah jauh banget ya Jadi kayak enteng-enteng baik gitu Nanti yang story kayaknya gue bakal selesain sendiri aja ya Disini ntar videonya panjang banget itu juga udah dipotong-potong ya gak sih Jadi pastikan kalian yang bermain ya Jangan lupa di-sweep-sweep nih Khususnya yang challenge ketiga ya Yang ketiga ini wajib banget diutamain guys Challenge ketiga Sweep Masih ada energi nih Ini energinya tuh tiap Sejam sekali nambah satu guys Ini teknik gue untuk mengoptimalkan Permainan ini guys Ini juga udah abis guys challenge kedua Challenge pertama udah abis juga belum? Oh udah abis Semua gue udah abisin guys Padahal level 65 tuh powernya tuh 113 116 140 Ini 149 bahkan guys Udah level 70 duluan nih Gokil Sebenernya udah gokil Cuman kok musuhnya kuat banget gitu ya Oke abis ini saya mau push rank dulu guys ya Push rank Saya mau main lagi abis ini Jadi sepertinya untuk video kali ini Sampai sini aja gimana? Ya Menarik bukan ini? Sup 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 Aksi-aksi dulu gak sih? Jadi Gue udah ketagihan banget Ini udah 12 hari gue main ini ya Sampai besok 13 hari ini Gila Jadi kalo nanti Gue udah bisa bikin guild Atau kalian Udah bisa bikin guild Tolong Komentar aja di bawah Kalian nanti gue infoin juga Di kolom komentar Oke Atau Nanti gue infoin lewat Instagram saya gitu ya Yaudah Nanti untuk link deskripsi Downloadnya ada Di bawah Oke Aman ya Jangan lupa download disitu Ya kan Thank you semuanya yang udah nonton Jangan lupa di like kalo kalian suka Dan juga subscribe channel ini Agar tidak stuck tentunya Gue Mr. Rokto undur diri Bye-bye Bonus aja Ini ya Ini bonus nih guys Gue pengen Gacha dulu guys Sebentar ya Penasaran gue kenapa gak Gini Bonus aja Bonus aja Yang tato aja nih Kita skip Aduh bau Sekali lagi guys Sekali lagi Sekali lagi Last 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 Let's go Dapet kita Yes Wario Let's go Oh Terima kasih.